Halo Traveller, bertemu lagi di Genshin Impact News. Di video kali ini, Bang Happy akan memberikan informasi seputar dunia tepa spesial untuk kalian. Dikutip dari Genshin Mine, skin Diluc diprediksikan akan hadir di page 3.0. Sudah dipastikan skin Diluc bisa dibeli di toko Paimon. Hoi Overs juga memberikan skin gratis untuk player F2P, yaitu skin Fizzle yang akan hadir bersamaan dengan skin Diluc di page 3.0. Sedangkan Diluc tidak meta lagi di Spiral Abyss semenjak banyak DPS lain yang lebih baik. Hoi Overs ternyata masih belum puas mengambil cuan dari karakter Pyro ini. Apakah banyak player wanita akan tergila-gila oleh penampilan skin Diluc? Dan apakah penjualan skin Diluc akan melejit? Kita lihat saja di page 3.0. Dengan adanya skin Fizzle, rupanya Fizzle tidak ingin tersaingi oleh karakter baru Kuki Shinobu yang bisa menggantikan dia di parti Supros Tazer. Rumor Riran Ganyu dan Jongli sudah berhempus kencang di kalangan komunitas Genshin Impact. Apakah Jongli akan Riran kembali? Sedangkan banner Jongli sudah pernah hadir selama tiga kali. Entahlah, seperti biasa Hoi Overs selalu memberikan kejutan untuk Travelernya. Tahun lalu, Hoi Overs memberikan kejutan dengan rate up-nya banner kecing ke banner event. Apakah Hoi Overs akan membadut lagi di anniversary-nya nanti? Kita lihat saja guys. Masih dari Genshin Mind, bakal hadir karakter Dendro bernama Kolei. Dia menggunakan senjata bow dan bertitel 4star. Akhirnya, Twitter dari Genshin Impact mengumumkan bahwa jadwal live stream developer 2.8 sudah dikonfirmasi akan hadir di hari Sabtu 2 Juli 2022. Dan di bannernya terlihat ada Kazuha dan Fizzle. Dipastikan Kazuha akan benar-benar Riran di 2.8. Oke, jadi itulah informasi seputar dunia teripas spesial dari channel Happy Life. Buat kamu yang gak mau ketinggalan tentang berita terupdate dan terbaru dari Genshin Impact, jangan lupa like, share, dan subscribe. Nice to meet you, see you next time. Terima kasih sudah menonton!